Ya, ciri lain dari postmodernisme adalah pergeseran juga dari kerangka berpikir ego-logis ke arah pola berpikir ego-logis jadi kalau filsafat modern itu sifatnya ketenungan berpikirnya itu ego-logis maka ada pergeseran ke arah dalam kerangka berpikir postmodern, ke arah berpikir ego-logis ya, pemisahan step-step ini hanya untuk memberi tekanan ego dan eko ego dan eko itu berbeda ya jadi kita sudah lihat kebicaraan sebelum sebenarnya tadi juga bahwa kerangka berpikir modern itu kan subject center gitu kan ya berpusat pada pada subyeknya subyek itu maksudnya manusia maka itulah yang melahirkan begitu banyak metanaratif yang berbau manusia sebut apa sejaman ini melahirkan aneka grematif atau metanaratif humanisme yang yang bernuansa manusia yang paling kuat awal dan paling awal adalah humanisme apa lagi liberalisme eksistensialisme ya liberalisme eksistensialisme dan sebagainya bahkan hampir segala varian filsafat barat itu bisa disebut juga sebagai bermacam bentuk humanisme eksplisit ataupun implisitnya marxisme adalah humanisme tersendiri protestantisme adalah humanisme tersendiri dan semua hampir segala aliran besar pesawat barat itu sebetulnya varian dari humanisme artinya pada varian dari bentuk-bentuk the primacy of the subject pemutamaan manusia sebagai subyek nah maka disebut egologis seluruh filsafat barat itu kecenderungannya berpusat pada ego bersumber pada ego cogitonya siapa namanya siapa cogito Descartes Descartes cogito ergo sum sejak itu kita orang jadi egologis itu ilmu atau wacara tentang ego terus pusatnya ego terus nah dalam situasi postmodern berubah dari ego ke eco eco dalam arti lingkungan lingkungan sekeliling dalam arti lebih-lebih ini lagi struktur struktur yang mengelilingi kita yang membentuk manusia manusia itu bukan ternyata dilihat dari sisi lain oleh oleh apa namanya sosial postmodern maka disebutnya klaim yang yang terkenal dari postmodern postmodernisme adalah the death of the subject subjeknya kematian manusia sebagai subjek itu the death of the subject itu biasa dikenakan pada pemikiran bisa Foucault tapi bisa juga pemikiran dari Roland Barthe the death of the author kira-kira sejajarlah itu pokoknya anggapannya dalam kerana berpikir poststrukturalisme khususnya anggapan bahwa subjek itu pusat itu disingkirkan karena apa karena ternyata subjek itu sebenarnya bisa juga dilihat sebagai produk saja produk apa produk aneka struktur sebut struktur apapun manusia kita itu kan produk dari aneka struktur struktur apa saya coba bahasa agama bisa bahasa bisa agama apa lagi pengetahuan struktur pengetahuan ekonomi apa lagi ekonomi politik ya bisa ekonomi politik kultural Allah 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 kan segala hal itu struktur juga kita itu sejak kecil memang dibentuk oleh itu cara berfibri kita tadi waktu kita bicara dengan bahasa dibentuk oleh struktur bahasa tapi juga kehidupan misalnya dari kita secara fisik dibentuk oleh struktur ekonomi hubungan-hubungan kita dalam negara posisi kita dalam negara dibentuk oleh struktur politik kita akhirnya bukan produsen sebetulnya boleh dibilang de facto nya kita itu konsumen atau produk kita itu produk kita itu produk dari aneka struktur ini ya itu memang orang yang post-strukturalis khususnya yang prokori ini dalam dunia post-modern mungkin juga ekstrim tapi dia sekurang-kurangnya memperlihatkan sisi lain yang penting yang selama ini tidak kita hero-kan kita terilusi seakan-akan kita itu subjek kita yang menciptakan semuanya de facto kita itu ciptaan dari semuanya ya orang bisa ngeyel ya tapi kan siapa yang menciptakan bahasa kan manusia tiba iya tapi itu kan miliaran tahun yang lalu kita ngalaminya apakah kita menciptakan bahasa kita diciptakan oleh bahasa dibentuk oleh bahasa yaitu kita gak ngalamin menciptakan bahasa nah strukturalisme itu dan post-strukturalisme menyadarkan kita pada itu bahwa dalam de facto dalam kenyataan kita sebenarnya produk meskipun secara teoretis kita bisa bilang bahwa kita yang menciptakan semua struktur itu juga tapi itu kan dulu segera perilaku kita gaya hidup kita segala macam itu apa? ciptaan struktur ekonomi kapitalis kenapa saya memilih kacamata ini jam ini jam itu ini jo fancy funky sebagian besar juga ciptaan pengkondisian iming-iming dari struktur kapitalis gitu jadi mereka melihat sisi yang lain bahwa kita juga jangan terlalu terilusi pada seakan-akan kita subjek yang menciptakan segalanya dalam banyakan kita ciptaan ciptaan struktur-struktur agama emang kita menciptakannya kita diciptakan dibentuk we are constructed and shaped dibentuk oleh institusi agama-agama pengetahuan tentu kita juga memproduksi kecil-kecilan kalau bikin skripsi kita juga memproduksi pengetahuan kalau kita bikin penemuan dalam riset kecil-kecilan tapi selebihnya sebagian besar kita dibentuk cara berpikir kita sekarang ini sekarang kita lagi dibentuk dan saya sudah lebih dulu dibentuk gitu oleh cara berpikir postmodern sekarang saya menulankan yang membentuk kamu gitu kan jadi dalam hal itu kita memproduk produk dari pengetahuan struktur pengetahuan oke dan akhirnya kalau ini sistem manusia akhirnya juga oleh struktur-struktur alami struktur-struktur alami kondisi geografis sistem iklim yang terdikiran itu memang tak terkendali juga meskipun kita ikut membentuk apa namanya kondisi-kondisi yang sekarang kita alami gitu kan kalau di Eropa sekarang bersalju lagi bersalju lagi dan buat mereka betul depresi waktu saya di Holland kemarin bertahan sih antara 2-3 derajat gak sampai bersalju itu rupanya balik lagi bersalju persis kekacauannya persis seperti kita kita tidak mengalami musim panas gitu kan go jalan lagi go jalan lagi kapan panasnya gitu kan memang gitu disitu kita melihat bahwa ada pengaruh manusia terhadap alam tapi juga alam juga kemudian pada kita tentu tidak sepenuhnya kita kendalikan jadi intinya sebetulnya cara berpikir ekologis ini melihat keterkaitan kita dengan memang kesannya pada post-strukturalisme berat ke sini sebagai produk tapi sebenarnya yang lebih tepat saya kira kalau melihat terangkap berpikir post-modern yang lebih luas poinnya adalah relasionalitasnya relasionalitas atau jejaring relasionalitas atau jejaring kalau mau pakai bahasa ekonomi dan politik interdependensi interdependensi independensi mereka kan di Rotterdam itu kan saya menguji disertasi yang tadi disitu berkunculan juga istilah-istilah yang yang menjadi kata kunci yaitu interrelatedness in betweenness bisa-bisah lain in betweenness atau interrelatedness itu berbagai kata kunci yang mesmos bermunculan in betweenness diantara kesaling terkaitan kayak gitu-gitu sebenarnya itu kata kuncinya maka maka disebut ekonomi segera terkait melihat selalu segala hal dalam kesaling keterkaitan gitu kan jejaring interdependensi dan segala macam semacam mencari balans baru barang kalian kata kunci yang lain yang mungkin lebih awal muncul orang sebab tidak menyadari bahwa ini banding postmodernisme semua juga adalah holistik pernah dengar kan itu juga kata yang akhirnya menjadi umum holistik pendekatan-pendekatan yang lebih holistik yang lebih menyeluruh artinya yang memperlihatkan kait-kait dengan segala yang di luarnya gitu holistik ini semua adalah the byword atau password keyword yang sifatnya dalam arti yang luas ekologis ekologis bukan dalam artian alami ya dijalin keterkaitan cara berfikir ekologis posmo posmo itu tidak pernah mengidealkan adanya seperti kata Nietzsche manusia super kriteria manusia supernya di posmo itu yang harus yang bagaimana Pak memang posmo diinspirasikan oleh Nietzsche tapi tidak dalam arti keseluruhannya misalnya betul kalau Nietzsche itu berfokus pada pada übermensch istilahnya kalau manusia manusia itu apa ya jangan mau di-dite dan hanya menjadi produk dari agama atau dari sistem sosial atau segala macam karena dia harus mengatasi bahkan dalam beberapa hal kalau menurut dia agama itu melumpuhkan kemampuan kemanusiaan kita maka kita harus berani berani hidup tapi itu berarti berani mengatasi yang lain kalau perlu mengejak yang lain itu bayangnya Nietzsche gemanya di dalam situasi postmodern ada si pada Michel Foucault pada Michel Foucault dalam artian ini bahwa akhirnya seperti kalau pada Michel Foucault lebih sapri-aude tapi juga berani untuk mengetahui untuk membangun pemikiran sendiri tapi juga ini dalam kerangka aesthetic of existence bahwa memang manusia itu produk dari segala struktur akan tetapi kalau mau menjadi manusia yang betulan kita harus membentuk sendiri apa yang kita mau jangan biarkan kita didictate oleh proses subjection oleh struktur di luar kita kita harus menciptakan sendiri apa yang kita mau dalam arti itu itu gemah dari demikian ada sedikit dalam postmodernism di luar di luar dan diakui bahwa kita selalu bisa menjadi posisi produk struktur-struktur itu tapi kalau idealnya orang seperti Michel Foucault segala itu justru masih rada modern juga kerangkai dalam arti kita harus membentuk diri sendiri jangan tahu tergantung yang terlalu membiarkan diri di detail terus-menerus oleh struktur di luar hidup kita harus jadi kayak karya seni ciptaan kita sendiri maka orang suka bilang ya itu kan tidak sepenuhnya posmo juga dan saya setuju sih posmodernismo itu sebetulnya dari sisi itu lebih lebih tepat dilihat sebagai bukan post most itu malah most modern dari sisi itu dari sisi itunya dia seperti melanjutkan apa namanya the primacy of the subject tidak hilang gemah itu malah diradikalkan sebenarnya saya kira posmodernismo tidak tidak pernah bisa dilihat betul-betul sepenuhnya terpatah dalam arti hitam putih dengan modernismo karena bisa juga dilihat itu kelanjutan atau konsekuensi lebih radikal dari kemodernan sebenarnya jadi tidak tepat kalau dilihat hanya sebagai patahan keterpisahan lepas dari modern post moderna saya kira dan banyak hal itu konsekuensi radikal dari kemodernan atau kelanjutan dari kemoderna pada sisi itu orang seperti Habermas seperti Anthony Giddens atau Ernest Garner saya kira korek mereka melihat itu tidak ada pos-posan di situ yang diklaim sebagai post modern itu hanya justru klimaks dari kemoderna ya oke dari sisi tertentu itu oke dan seperti kata Habermas bahwa seluruh proyek kemoderna itu proyek besar yang belum selesai sampai hari ini oke oke dari sisi tertentu seorang yang bisa melihat dari sisi kontinuitasnya dengan kemoderna tapi bukan tidak mungkin kita juga bisa melihat dari sisi-sisi diskontinuitasnya dari post modern bedanya dari kemoderna saya kira dua sisi itu mungkin bisa tidak